Pendidikan sendiri menjadi pilar dalam membentuk kita sebagai generasi muda untuk Indonesia. Pendidikan itu merupakan sebuah hak yang kita semua dapat, bukanlah sebuah pilihan. Dengan belajar ilmu-ilmu yang berkisah dari pengetahuan alam hingga sosial humaniora, kita bisa mengetahui tentang banyak hal serta cara kita berpikir kritis untuk menanggapi isu-isu di masyarakat. Namun, beberapa banyak anak-anak muda di Indonesia masih tidak memiliki kesempatan untuk mencicipi ilmu tersebut yang menjadi salah satu dari hak kita sebagai manusia dan sebagai warga negara Indonesia. Menurut UNICEF Indonesia, sebanyak 4,1 juta anak-anak berkisaran umur 7-18 tahun tidak bersekolah. Hal ini menjadi isu yang kritis, sebagaimana ilmu yang sebegitu pentingnya menjadi aksesibel untuk semua anak, di mana dirilalitanya tidak. Dalam lingkup sivitas akademika, kita, mahasiswa, merupakan agent of change yang dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Salah satunya terkait aksesibilitas yang diperlukan untuk anak-anak yang tidak memiliki kesempatan bersekolah bisa mendapat ilmu yang diberikan ke hampir semua anak di Indonesia. Maka dari itu, kami mahasiswa Universitas Indonesia mengembangkan program kerja Rumah Belajar BEM UI 19 sebagai wadah pendidikan bagi mereka yang belum bisa bersekolah pada saat ini dan dapat mengakses pendidikan melalui wali kelas dan pendidik yang telah disediakan oleh Rumah Belajar. Kita di Rumah Belajar BEM UI 19 bervisi untuk menjadi ruang yang hangat dan kolaboratif untuk mencapai hasil yang bermakna dan bermisi untuk menciptakan suasana internal yang hangat dalam rangka menghasilkan lingkungan kerja yang optimal dan kolaboratif. Menghadirkan kegiatan akademik yang berkualitas dari segala aspek bagi seluruh peserta didik memfasilitasi kegiatan non-akademik yang variatif untuk mengembangkan kreativitas pihak-pihak yang terlibat serta menjadi sarana dalam memperluas jaringan relasi pihak-pihak yang ada di dalamnya. Seterusnya, mari kita dengarkan sepertan dua kata dari fungsionaris yang sedang mengikuti Rumah Belajar BEM UI 19. Oke, mulai perkenalkan nama, usia, dan sebagainya di Rumah Belajar BEM UI 19. Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalin, aku Zara Nur Safwa, biasa dipanggil Zahra. Aku dari program berikan vokasi jurusan terapi okupasi angkatan 2023. Sini jabatan aku sebagai kepala divisi akademik developer rumah belajar BEM UI 19. Terus kesibukannya? Oke, untuk kesibukan aku saat ini, selain aku aktif di Rumah Belajar BEM UI, aku juga aktif di Himpunan Mahasiswa Terapi Okupasi. Di situ aku sebagai staff dari PSDM atau Human Resource Development. Nah, selain itu juga, aku pastinya sibuk berkuliah. Kenapa daftar jadi fungsionaris rumbo? Oke, mungkin aku sedikit cerita sedikit ya. Kenapa aku bisa daftar jadi fungsionaris rumbo? Nah, berawal dari waktu aku mabah nih. Jadi, waktu itu aku sendiri lagi foto-foto di depan rektorat. Biasalah ya, mabah baru dikasih jahpun gitu. Terus ada akak-kakak dari Rumbo. Dia yang kayak minta waktunya ke aku. Yang kayak, permisi boleh minta waktunya bentar nggak? Kita dari Rumbo nih, kita mau nawarin. Dan kita lagi oprek staff. Dan di situ aku kayak excited banget. Karena ada salah satu kakak mingkat tersebut tuh bilang, Kalau di Rumbo tuh nanti kita bisa jadi walas. Atau student of fit. Dimana nanti kita pastinya akan mengawasi anak-anak juga. Cuma kita nggak ngajar gitu. Dan di situ aku kayak, aku tuh tertarik banget. Di dunia pendidikan. Dan juga, karena kan di jurusan aku tapi aku pasti tuh erat banget. Dan hubungannya dengan anak-anak, anak-anaknya. Makanya di situ aku ngerasa, kayaknya aku cocok deh jadi student of fit atau wali kelas. Dan di situ aku kayak langsung ikut, apa sih, ikut pendaftaran staffnya. Dan di situ kayak aku langsung mewawancara. Dan aku tuh awalnya kayak tegang banget. Karena kan kayaknya kakaknya bakal serem dan kayak gimana gitu. Nah ternyata plot twistnya adalah kakak itu yang mewawancarain aku kayak gitu. Dan ternyata kakaknya baik banget. Terus aku juga di sesi mewawancara ngerasa kayak, Kayaknya student of fit bener-bener cocok deh buat aku gitu. Dan singkat cerita kayak, aku diterima nih jadi staff. Kayak mungkin motivasi aku awalnya kayak karena aku tertarik banget ya sama anak-anak. Karena jurusan aku juga relevan gitu ya. Nah terus pas aku udah mulai ngejalanin tugasku sebagai wali kelas. Aku makin merasa kayak ternyata seru banget nih bisa berinteraksi dengan anak-anak. Dimana kita nanti kalau misalnya anak-anak itu lagi ngajar, kita juga bisa ikut serta nih. Kayak misalnya kita ngebantuin mereka, kita ngebantuin pendidik. Misalnya kayak pendidik kan gak mungkin ya ke semua anak itu ngajarin. Nah mungkin kita bisa bantuin anak-anak tersebut. Kayak gitu. Nah terus kayak sekarang kan aku posisinya di kepala academic development nih. Nah kenapa aku bisa lanjut di bidang yang berbeda. Karena jujur dari pribadi aku sendiri, aku melihat kayak aku pengen nih belajar gimana sih. Kayak caranya ngebuat soal yang berkualitas buat peserta didik kayak gimana. Dimana kan dari soal-soal tersebut, pasti kita ngerasa ada satu sisi yang kayak bangga. Wah ternyata soal kita tuh dipakai untuk pembelajaran anak-anak. Mungkin kayak dari aku sih gitu. Menurut kakak pendidikan itu penting gak sih dan kenapa? Oke jujur menurut aku penting banget pendidikan. Karena pendidikan itu kan sebagai dasar anak-anak gitu ya. Karena kan dimana kalau misalnya pendidikan itu sangat amat penting. Kayak kita tuh harus belajar banget dari TK malahan. Karena kan kayak kita kan tau ya kalau sekarang tuh pendidikan tuh sangat amat dipakai banget di dunia kerja gitu. Jadi menurutku dimana kita ini harus bisa memfasilitasi anak-anak. Dimana sih caranya kita membantuin anak-anak untuk kayak belajar segini mungkin. Terus kita untuk menyiapkan lapangan fasilitasnya juga. Itu pasti kayak harus benar-benar. Karena mungkin anak-anak di dunia sana masih banyak yang belum bersekolah gitu. Jadi mungkin rumbu-rumbu ini kayak ini tuh pas banget gitu loh untuk memfasilitasi anak-anak bahwa pendidikan itu sangat penting dan sangat terpakai di masa depan. Seperti itu. Bagaimana sih cara kita membantu pendidikan di Indonesia? Oke gimana sih cara kita membantu pendidikan di Indonesia? Oke as simple kayak misalnya rumah belajar bengku ini. Kita kan kayak bikin suatu program yang dimana fokus kita kan terhadap anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Jadi kita mungkin kayak bisa masih suatu pembelajaran atau suatu materi kepada anak-anak tersebut. Dimana kita juga tahu ya di antara beberapa mungkin ada yang putus sekolah atau yang kayak sekolah mungkin tapi masih belum mengerti materinya dan segala macem. Nah disitu peran kita adalah memfasilitasi anak-anak tersebut. Jadi mereka tidak merasa ketinggalan atau mungkin kayak kok aku gak sekolah ya dan segala macem. Jadi disitu peran kita adalah ikut turut membantu masyarakat atau peserta didik yang memang masih harus sekolah seperti itu. Harapan untuk peserta didik? Oke mungkin harapan aku untuk peserta didik untuk mengikuti rumpa ini. Semoga peserta didik dapat apa ya mungkin kayak makin berkembang ilmunya terus bisa bermanfaat juga ilmu-ilmu yang diajari oleh peserta didik. Terus sebenarnya kayak as a simple ya kayak kita bakal seneng juga kalau misalnya peserta didik itu kayak jadi aktif di sekolah. Karena udah belajar nih duluan di rumah belajar MWI, ya gitu. Kesan-pesan untuk rumpa? Oke kesan-pesan untuk rumpa sih jujur menurut aku pribadi ini rumpa merupakan sebuah keluarga menurut aku. Karena dimana awalnya tuh aku merasa kayak aku takut sendirian kan buat aku jadi staff. Karena temen-temenku jujur gak ada yang daftar rumpa. Karena aku merasakan rumpa ini kan paniknya se-UI kan. Dan aku merasa kayak aku takut temen-temen ternyata di student affairs sendiri itu tuh kayak BPH-nya sangat amat merangku juga. Terus staff-staffnya juga sangat amat dekat banget sama aku. Jadi aku merasa kayak walaupun ini panitnya se-UI cuman aku merasa walaupun kita beda-beda jurusan itu tuh kayak makin kenal satu sama lain. Nah padahal kan kita setiap minggu dateng kan jadi kita kayak makan bareng, cerita-cerita bareng. Pokoknya kita makin dekat terus semoga rumah belajar BEM UI makin kompak ke depannya. Demikian video dokumenter dari Rumah Belajar BEM UI 19. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam program kepedulian kepada masyarakat. Terima kasih sudah menonton!